Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Meskipun mendapat tekanan dan penganiayaan, Islam di masa awal terus tumbuh dan berkembang. Mengetahui kenyataan itu, Umar bin Khattab yang saat itu belum beriman, yang dikenal sebagai seorang tokoh Qurais yang garang dan bengis, beliau merasa bahwa belum ada tindakan yang jitu untuk melenyapkan Islam, agama baru itu. Karena itu, beliau mengambil keputusan untuk membunuh Rasulullah SAW. Diceritakan pada suatu hari, dengan tekad yang bulat, beliau berangkat dengan membawa pedangnya, dengan tujuan untuk membunuh Rasulullah SAW. Seorang temannya heran melihatnya berjalan, dan bertanyalah ia kepada Umar, akan pergi kemana dan dengan maksud apa? Umar pun menjawab, membunuh Muhammad. Temannya itu kemudian mengatakan, Tetapi apakah engkau akan aman terhadap kabilahnya sesudah perbuatan itu? Katanya lagi, Dan lagi adakah engkau tahu apa yang telah terjadi? Adakah engkau tahu bahwa saudara perempuan engkau dan suaminya telah masuk Islam? Apa yang dikatakan oleh temannya itu terdengar oleh Umar seperti suara halilintar di siang hari bolong. Beliau pun terkejut dan sangat marah. Beliau mengambil keputusan membereskan dulu urusan dengan adik perempuan dan suaminya. Beliau pun bergegas menuju rumah adiknya itu. Ketika beliau sampai di rumah adiknya, beliau mendengar ayat-ayat Al-Quran sedang dibaca di dalam rumah. Suaranya terdengar seperti suara khabab yang sedang mengajarkan Al-Quran. Umar cepat masuk ke dalam rumah. Khabab yang dikejutkan oleh bunyi langkah-langkah cepat itu telah menyembunyikan diri. Adik Umar, Fatimah, menyembunyikan lembar-lembaran Al-Quran. Umar menghampiri Fatimah dan suaminya, dan berkata, Dan sambil berkata demikian, beliau mengangkat tangannya hendak memukul suami Fatimah yang kebetulan kemenakannya sendiri. Fatimah menghalanginya sehingga pukulan itu mengenai hidung Fatimah yang mulai mengucurkan darah. Pukulan itu menjadikan Fatimah bertambah berani. Katanya, memang benar, kami sekarang orang-orang Islam dan akan tetap demikian. Sekarang lakukan apa yang kau suka. Umar orang yang gagah berani, walaupun juga kasar. Wajah adiknya berlumuran darah oleh pukulannya, dan hal itu menjadikan Umar sangat menesal. Sekonyong-konyong, beliau berubah. Beliau meminta lembaran-lembaran Al-Quran yang dibaca tadi diperlihatkan kepadanya. Fatimah menolaknya, takut akan disobek-sobeknya dan dicampakannya. Umar berjanji tak akan berbuat demikian. Tetapi, kata Fatimah, beliau tidak bersih. Umar menawarkan mandi terlebih dahulu. Setelah bersih dan sejuk, diambilnya lembaran Al-Quran yang membuat sebagian dari surah Tauha. Dan Umar membaca sampai kepada ayat-ayat yang berbunyi. Artinya, Pernyataan tegas tentang adanya Tuhan dan janji yang jelas bahwa Islam akan segera menegakkan ibadah yang sejati, menggantikan ibadah secara adat yang berlaku di Mekah. Hal itu dan banyak lagi pikiran yang bertalian lainnya telah mengguncangkan hati Umar. Beliau tidak dapat menahan diri lagi. Keimanan muncul di dalam hatinya dan beliau berkata, Alangkah indahnya, betapa mengilhamu. Habab keluar dari persembunyiannya dan berkata, Demi Allah, baru kemarin aku mendengar Rasulullah SAW mendoa, Supaya Umar atau Amr bin Isam masuk Islam. Perubahan kau adalah hasil doa itu. Umar telah mengambil keputusan. Beliau menanyakan di mana Rasulullah SAW berada. Beliau diberitahu bahwa Rasulullah SAW dan kaum muslimin biasa berkumpul di Darul Al-Qam. Dengan pedang masih terhunus di tangannya, saat itu juga Umar berangkat ke Darul Al-Qam. Ketika beliau mengetuk pintu, para sahabat Rasulullah SAW dapat melihat Umar melalui celah-celah. Mereka sangat khawatir jangan-jangan Umar datang dengan maksud buruk. Tetapi Rasulullah SAW bersabdat, Persilahkan dia masuk. Umar masuk dengan pedang di tangannya. Apakah maksud kedatangan Anda? Tanya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, jawab Umar, aku datang kemari untuk masuk Islam. Allahu Akbar, suruh Rasulullah SAW, Allahu Akbar, suruh para sahabat. Bukit-bukit di sekitar Mekah menggemakan seruan itu. Saat keluar dari rumahnya, Umar dengan tekad yang bulat akan membunuh Rasulullah SAW. Namun setelah sampai di hadapan Rasulullah, beliau menyerahkan diri dan menyatakan keimanannya di hadapan Rasulullah SAW. Berita bayaatnya Umar menyebar ke seluruh negeri. Laksana api, merembet, dan sejak itu Umar menganiyaya Islam yang paling ditakuti. Kini beliau sendiri mulai menjadi sasaran aniaya bersama-sama dengan orang-orang Muslim lainnya. Kini Umar bin Khattab telah berubah dan derita aniaya beliau merasa senang. Seperti kesenangannya menganiyaya dan memberi penderitaan sebelum masuk Islam. Sejak beliau beriman, beliau pergi kemana-mana di kota Mekah sebagai orang yang paling banyak diganggu dan disiksa karena keimanannya. Bersama dengan para sahabat lainnya, di masa awal beliau mengalami bermacam penderitaan dan kesulitan dalam menegakkan Islam. Terima kasih telah menyimak video ini hingga tuntas. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan like, share, komen, juga subscribe bagi yang dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!